Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Google kembali melakukan pemutusan hubungan kerja yang kali ini dilakukan pada divisi Google News. Sebelumnya, Google juga telah melakukan PHK karyawan pada bulan Januari dan September tahun ini. Perusahaan jasa produk internet Google kembali melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan. Pemangkasan kali ini dilakukan pada karyawan divisi pemberitaan. Jurubicara Serikat Pekerja Alphabet mengungkapkan jumlah karyawan di divisi pemberitaan Google yang di PHK berkisar 40 hingga 45 orang. Di sisi lain, jurubicara Google juga membenarkan rencana PHK tersebut. Meski demikian, Google belum menyebut secara pasti jumlah karyawan yang akan di PHK. Dan hanya menyatakan masih ada ratusan karyawan yang bekerja di divisi tersebut. Menurut jurubicara Google, seperti dikutip media, saat ini Google melakukan beberapa perubahan internal untuk penyerderhanan organisasi perusahaan. Hal itu membawa dampak bagi karyawan termasuk dengan adanya PHK. Meski demikian, Google tetap memberi dukungan terhadap karyawan dalam peluang penempatan kerja serta pesangon. Seperti diketahui, divisi Google News menyajikan tautan artikel dari ribuan media, penerbit hingga majalah online. Dengan adanya fitur Google News, pengguna bisa mencari dan menemukan berita sesuai dengan topik tertentu. Pengurangan karyawan di Google News terjadi setelah sebelumnya PHK juga dilakukan di banyak bagian perusahaan pada tahun ini. Pada bulan Januari 2023 lalu, Google mengumumkan akan memangkas 12.000 karyawan. Dan pada bulan September lalu, Google juga melakukan PHK di divisi perekrutan. Berbagai sumber, IDX Channel.